Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Grimis ya Sebenarnya dari kemarin saya ingin Ngomentari tentang apa Thriller film Bumi manusia kemarin tuh Saya lihat nomor 2 Trending topiknya Trending topik tapi tadi nomor 1 Saya ingin menjelaskan Bukan ingin Membangkitkan ya memori saya tentang Pramudia Anantatur Bumi manusia yang sekarang di filmkan tuh Tapi masih tanggal 15 Agustus masih Sebulan lebih ya sebulan lagi tuh Tapi orang sudah Tersedot minatnya Saya pernah baca bukunya Itu kan tokohnya namanya Mingke tuh Mingke di halaman pertama Namaku Mingke gitu ya Orang menyebut Memanggilku Mingke Tulisannya M-I-N-K-E dibaca Mingke Itu saya beli buku itu Kalau gak salah 27 Mei Ya Tahun 1998 Waktu usia saya 38 Buku itu Tahun 80 Cetakan ketiga Jadi buku itu Buku dulu Dilarang Buku itu Dilarang Pemerintah order baru Buku sastra Dilarang Alasannya yang nulis Memang Keluaran pulau buru Pulau buru itu kan Tokoh-tokoh komunis Dimasukkan situ tuh Orang-orang Anggota dan Partai simpatisan Partai komunis tuh Dikirim 10.000 orang Ke pulau buru Tahun 65 66 67 Kira-kira begitu kan Salah satunya Pramudia Antatur Anantatur Itu dia Dibebaskan tahun berapa ya Tahun 80-an gitu ya Di pulau buru itu Dia menghasilkan karya hebat Empat tetralogi itu Pertama Bumi manusia Anak semua bangsa Jejak langkah Sama rumah kaca itu Dengan karya empat itu Dia menjadi kandidat ya Peraih Hadiah Nobel Tapi gak berhasil Meraih Hadiah Nobel Sastra di dunia Tapi Masuk Apa Nominasi Kandidat Nominator Hadiah Nobel Berarti Standarnya tinggi Berarti dia kan Karyanya itu loh Tapi dilarang Loh di negerinya Nah Saya sudah baca Buku itu Empat Empatnya itu Kalau gak salah ya Anak semua bangsa Jejak langkah sama rumah kaca Yang pertama Bumi manusia Ya kisah Mingke ini Orang pribumi yang Tercelahkan oleh ilmu pengetahuan Di awal abad dua pulau Atau Ya sepokoknya kisahnya menarik ya Bagus Saya pengen Lihat Filmnya itu Dan saya perkenalan pertama Dengan Pramudia itu Waktu saya jadi Anggota perpustakaan nasional Umur saya waktu 17 ya Anggota perpustakaan nasional Di musim kaca itu Dulu Yang saya baca Tentu karya yang terbaik Yang umur 25 Dihasilkan untuk karya terbaik Tahun 50 Namanya keluarga geril ya Satu kisah ya Manusia revolusi Yang Empat tahun kan Revolusi itu Dari 45 sampai 49 Tapi dipadatkan oleh Pram Pram itu Kepanjangan dari Pramudiaan Tantur Pengarang dari keluarga geril Itu Dalam waktu tiga hari Itu bagus Saya sudah baca Di perpustakaan Karena di Di dalam covernya itu Ada Ada tulisan silang merah Terus di lingkar itu Tanda Buku itu yang sudah Lebih dari 25 tahun Gak boleh dipinjam Kan saya kalau minjam Empat Empat buku Satu Satu minggu Ya Jadi saya itu Sebulan saya Empat kali Ke sana itu 16 Satu bulan Saya baca buku itu Insya Allah Waktu itu ya Tapi yang gak bisa Dibawa pulang Yang buku yang ada Tandanya merah Termasuk keluarga geril Jadi saya baca Di ruang perpustakaan Yang langit-langitnya tinggi Itu di museum nasional Jalan Merdeka Medan Merdeka Parat Bukan Bukan yang sekarang Di Medan Merdeka Selatan Yang 27 lantai itu Atau bukan di Selembaraya yang 18 A itu Itu perpustakaan nasional juga Nah itu Buku itu bagus ya Saya ingin lihat filmnya Bagaimana itu filmnya Itu Imajinasi saya tentu Akan beda dengan Nanti hasil karya visual Di bioskop ya Di layar bioskop Tapi kalau tanggal 15 Saya sudah di Insya Allah Sudah di Paris ya Ada gak bioskop Di Kediri itu ya Di kampung Inggris Saya gak tahu Nah itu yang saya mau Komentari Pramundian Tantur itu Kemudian dia Masuk dalam anggota Lekra Lekra itu Lembaga Kebudayaan Lembaga Lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat Jadi organisasi Seniman Dan budayawan Yang di bawah Underbob Dari Partai Komunis Indonesia Itu masalahnya Asalnya dia kan Bukan komunis Bapaknya kan Seorang Pejuang Guru Bapaknya Pram Dan saya banyak Baca buku-bukunya Seperti Perburuan Di tepi Kali Bekasi Bukan pasar malam Subuh Itu buku-buku yang Gak ada di luar Ada di perustakaan Terus Yang menarik Tentu Di tepi Kali Bekasi Hujan saya Sampai jalan Nah Saya kenal Kenapa Tau dari mana Saya mbak Pramundian Tatur Saya membaca buku Kritikus Hapi Yasin Yang judulnya Empat jilid tuh Tentang Apa Tokoh-tokoh Sastra Indonesia Dan Karyanya Di buku Kesusahsaraan Indonesia Modern Dalam kritik Dan Esai Salah satunya Ada Pramundian Antatur Ada Hamka Ada Siapa itu Rosian Anwar Ini tokoh-tokoh Ucengga Baru Sampai Idrus Sampai Ya begitulah Dari situ Saya berkenalan Dengan tokoh-tokoh Sastra Indonesia Yang hebat-hebat Itu lewat Tulisan dari Siapa Dari itu Dari Kritikus Besar Indonesia H.B.H.S. Dua atau tiga kali Saya ke rumahnya Dan ke kantornya Wancara dulu Ya Pernah Jadi Itu ya Sekedar catatan saya Tentang bumi manusia Mungkin akan menjadi Karya yang bagus Ya Secara sine Matografis Ya Saya yakin itu Karena Materialnya Atau bahannya itu Sudah bagus Itu Karya Sastra Sekitar 300 Halaman Lebih Manusia itu Ditulis oleh Ahlinya Oleh Tokoh sastra Yang Karyanya sudah Diterjemahkan oleh Bulan bahasa Di dunia Jadi sebelum Andrea Hirata Karyanya diterjemahkan Itu Kayaknya Tokoh sastra Indonesia yang pertama Karyanya mendunia itu Ya Pramudia Anantatur Itu Apalagi setelah Empat karya Yang hebat itu Lahir dari Tahanan politik Dia sebagai Tahanan politik Di Pulau Guru Ya Yang Gak ada Referensi Di situ Tapi Dia bisa Menghasilkan Karya hebat Di situ Sudah Suci hujan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ngeyuk dulu ya Di saum Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati